Sedara terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas TV. Sedara polisi atau Polda Jabar ini akan kembali melaksanakan olah TKP ulang di lokasi pembunuhan ibu dan anak di jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Olah TKP kembali dilakukan polisi untuk mencari bukti-bukti baru pasca ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik dari tim Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Barat langsung memasang kembali garis polisi di rumah yang menjadi tempat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Sebelumnya setahun lalu polisi sudah mencabut garis polisi di lokasi pembunuhan Subang atas dasar permohonan suami korban Yosef Hidayah yang kini telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Menurut rencana, polisi akan melakukan olah TKP ulang di lokasi pembunuhan ibu dan anak Subang pada selasa pekan depan untuk mencari sejumlah bukti baru setelah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Polisi juga akan melakukan rekonstruksi ulang dengan menghadirkan danu, keponakan korban, serta suami korban Yosef Hidayah yang kini keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara polisi menebut bahwa keputusan untuk tidak menahan ketiga tersangka, tiga tersangka lain saudara maksud saya, yakni istri kedua Yosef Hidayah dan juga dua anaknya atas dasar pertimbangan dari penyidik. Baru polisi dan di dulu untuk membersihkan obat perut belakang, nanti kita bersiapkan untuk keberadaan ulang, pola TKP ulang nanti, kira-kira dari selasa nanti. Kita akan, nanti akan kita cari barang bukti, nanti kita hadirkan juga tersangka, kita bawa ke KKP untuk mencari kembali alat yang masih, mungkin masih tertinggal. Jadi kemarin kita menemukan alat yang menerangkan untuk menersihkan darah. Bapak, Pak? Nanti rencana selasa kita akan melakukan latihan ulang, kita akan hadirkan dari IDEN, kemudian pus lapor, inapis, kita melakukan dari sini. Pak, ada kemungkinan barang bukti itu dikubur atau, Pak, sama pelaku, Pak? Mungkin nanti kita cari sekalian, ya. Oh, gitu, Pak. Tim kuasa hukum Danu menduga bahwa motif pembunuhan terhadap Tuti, Suhartini, dan Amalia Mustika Ratu di latar belakangi masalah yayasan dan harta. Berdasarkan kesaksian Danu, tersangka Yosef sempat mengeluh kepada tersangka Danu karena tidak lagi mengelola yayasan dan tidak diberi uang oleh Tuti dan Amel yang saat itu mengelola yayasan. Namun, hingga saat ini, penyidik kepolisian Polda Jawa Barat belum bisa memastikan motif di balik pembunuhan sadis tersebut. Karena hingga saat ini, saudara, polisi masih terus melakukan pendalaman-pendalaman. Awalnya Danu diajak begitu ya, dikasih instruksi. Itu kan pada tanggal 17 malam, Danu diminta oleh tersangka Yosef ini untuk membantu memberikan pelajaran. Pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh dan seterusnya. Tapi kembalikan pelajaran karena sebelumnya ini pada tanggal yang sama itu, pada hari yang sama itu, tersangka Yosef ini di tempat pecelele itu curhat kepada Danu. Begitu loh bahwa, wah sekarang sudah tidak megang yayasan, uang di jatah, dan seterusnya. Jadi memang motifnya, kalau kami menduga adalah motif masalah yayasan, atau masalah harta, dan seterusnya. Lebih lengkap, saudara, terkait dengan pengembangan dari kasus pembunuhan ibu anak Subang ini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Henry Hirawan. Henry, selamat petang. Apa yang akan digali oleh polisi dari olah TKP ulang nanti ini? Ya, baik, Milo dan juga saudara, selamat sore, pemirsa Kompas TV semua. Sore ini, atau pada sampe siang tadi, polisi kembali mempasang garis polisi di rumah atau TKP, tempat terjadinya pembunuhan terhadap sisul Harsini dan amal yang sekarang itu pada 18 Agustus 2021 silam. Pemasakan garis polisi ini dilakukan, jelang dilakukannya kembali, reka ulang. Maksud kami, jelang dilakukannya kembali, olah TKP ulang yang akan dilakukan oleh Polda Jawa Barat pada selasa mendatang. Pada siang tadi, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat yang datang langsung ke lokasi melakukan penyisiran dan juga pembersihan di sekitar lokasi karena memang rumah TKP ini sudah dipenuhi ilalang dan sangat tidak terawat akibat ditinggalkan belum terungkapnya juga kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Tadi kami sempat menanyakan kepada Kompas Polisi Surawan bahwa agenda apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian ke depannya yaitu akan melakukan penggeledahan dan melakukan reka, maksud kami, olah TKP ulang yang juga akan menghadirkan salah satu tersangka yakni Wahamad Ramdano atau Danu polisi juga akan menghadirkan tim identifikasi, tim inapis, dan juga puslabor. Tujuannya yakni untuk mencari atau menyelidiki kembali barang-barang bukti barang yang mungkin tertinggal, yang belum sempat diamankan atau disita polisi pada penggeledahan atau olah TKP sebelumnya. Hingga saat ini, selain memasang garis polisi, polisi juga memasang barier atau pembatas dan trafikon di garasi rumah agar tidak ada warga yang memasuki wilayah TKP karena pada siang tadi ada kejadian tak terduga di mana dua orang warga yang penasaran tiba-tiba masuk ke dalam TKP ingin melihat kondisi rumah padahal di dalam sedang dilakukan penyisiran dan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Baik, terima kasih Henry Irawan atas informasi Anda, Jurnalis Kompas TV.